Intro Hai guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, amin Seperti biasanya, disini gue akan menceritakan kembali sebuah film horror terbaru Film ini berjudul Day Toh Yang baru rilis di tahun 2021 Menceritakan tentang adanya fenomena aneh Ketika ada seseorang yang bisa mendengar perkataan orang yang sudah mati Ternyata mereka bukan sekedar ingin berbicara saja Ada pesan tertentu bagi orang yang bisa mendengar ucapan dari orang yang sudah mati itu Di film ini kalian harus berpikir keras guys Karena tidak mudah untuk memahami jalan cerita dari filmnya Mimin saja harus nonton dua kali untuk bisa paham inti dari cerita filmnya Oke guys, kita langsung saja ke ceritanya Film dimulai ada empat orang wartawan yang sedang meliput Sebuah bangunan tua yang sudah tak berpenghuni Bangunan tersebut dulunya adalah sebuah panti asuhan Banyak cerita mitos beredar soal masih banyaknya misteri yang masih belum terungkap Mereka adalah Alex sebagai kameramen sekaligus editor Laura yang menjadi reporter Dan kedua rekannya yang membantu Menurut dari cerita buku sejarah Tempat itu dulunya adalah sebuah rumah sakit pada zaman perang Ada seorang biarawati yang bernama Teresa Semua para pasukan militer yang terluka sangat senang dirawat oleh Teresa Namun ternyata diketahui kalau Teresa ini adalah seorang mata-mata musuh guys Dan sampai pada akhirnya dia dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup Seiring berjalannya waktu rumah itu lalu dialih fungsikan menjadi sebuah panti asuhan Alex dan Laura berpisah untuk mengambil gambar di hutan yang tidak jauh dari tempat panti Alex lalu mempersiapkan alat rekaman yang sudah siap merekam Pada saat itu alih-alih akan syuting Justru Laura malah mengajak Alex untuk bermesraan Dengan wajah polos Alex pun hanya bisa pasrah saja di sana Namun di tengah mereka sedang asik Justru Alex mendengar ada suara bising yang membuat telinganya kesakitan Awalnya dia mengabaikan Tapi suara itu terdengar untuk kedua kalinya Merasa ada yang aneh Alex pun langsung meminta kepada Laura segera pergi dari sana Setelah di hari itu selesai Di rumah Alex lalu mengerjakan hasil rekaman Suara untuk dia edit kembali Namun dari hasil rekaman tersebut Terdengar ada suara aneh yang terekam Alex yang merasa bingung Entah suara dari mana itu Suara seseorang namun tidak begitu jelas Sesaat kita juga diperlihatkan kembali kepada Alex yang masih kecil Ternyata Alex ini adalah anak yang pernah tinggal di panti tersebut guys Daniel yang kala itu membangunkan Alex Mereka bertiga Alex, Daniel dan Amanda Janjian untuk datang ke sebuah tempat Dimana terlihat disana ada seseorang Yang sedang melakukan sebuah ritual Pemujaan Lalu tiba-tiba tubuhnya terbakar dengan sendirinya Di keesokan hari Alex kembali menemui rekan yang lainnya Dia memberitahukan soal adanya suara aneh yang terekam saat syuting kemarin Alex juga mengatakan suara aneh tersebut tidak bisa dihilangkan Disini Alex masih belum beritahukan kepada mereka Kalau Alex pernah tinggal di panti tersebut Dari semenjak saat itu Alex mulai menceritahu di internet Dan dia menemukan sebuah artikel dan video seseorang Yang pernah mengalami hal yang sama seperti Alex Dia adalah profesor Hasegawa dari Jepang yang tinggal di Amerika Dia mempunyai hasil rekaman suara dari makhluk yang berbeda dimensi Dan diketahui kalau itu adalah suara anaknya Hasegawa yang sudah tewas 40 tahun yang lalu Profesor percaya anaknya sudah meninggal Tapi dia juga yakin kalau anaknya itu mencoba berinteraksi dengan dia melalui sebuah media elektronik Hari-hari berlalu dan Alex masih dihantui oleh suara-suara misterius itu Sampai dia pun mulai menuliskan setiap kata yang terucap dari suara misterius yang didengarnya Disini Alex mulai sedikit tersadar kalau suara tersebut seperti sebuah pesan kepada dia Dari hasil pencarian Alex diarahkan ke sebuah jembatan atau bendungan Dimana di bendungan tersebut banyak korban yang melakukan bunuh diri disana Alex pun langsung datang ke bendungan tersebut dan mencoba mencari sumber suara yang ada disana Lalu tiba-tiba Alex kembali merasakan sakit yang luar biasa di kupingnya Dia mendengar suara itu kembali dan bahkan suara itu semakin jelas terdengar memanggil nama Alex Dengan hasil yang sudah dia dapatkan akhirnya Alex memutuskan untuk menemui Hasegawa Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi Yang kebetulan pada hari itu Profesor Hasegawa dengan rekannya Yursela sedang melakukan seminar menerbitkan sebuah buku Namun disana ternyata ada Amanda teman kecilnya Alex saat dipanti Amanda yang melihat Alex Alex yang membawa buku dari Yursela meminta tanda tangannya Tujuan utama Alex sebenarnya hanya ingin bertemu dengan Hasegawa saja Namun tadi sangka ternyata Yursela ini bisa tahu nama Alex guys Yang padahal mereka baru pertama kali bertemu Dan saat Alex diminta untuk memegang tangannya Yursela Keduanya langsung bereaksi Yursela bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Alex Hasegawa meminta kepada Alex untuk datang ke rumahnya Lalu Alex pun pergi Dan di luar akhirnya Alex bertemu dengan Amanda teman kecilnya terdahulu Puluhan tahun mereka tak pernah bertemu lagi Sejak Amanda diadopsi dia pindah ke Meksiko Amanda kini sedang hamil Namun sayang suaminya yang sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu Itulah alasan Amanda datang ke seminar tersebut Karena dia tertarik soal Hasegawa yang bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati Mungkin saja dia juga bisa berkomunikasi dengan suaminya yang sudah tewas itu Amanda meminta bantuan kepada Alex untuk dia dipertemukan dengan Hasegawa Amanda tidak tahu kalau Alex juga sebenarnya Sama seperti profesor Hasegawa yang bisa mendengar suara dari orang yang sudah mati Tapi Alex tidak memberitahukan akan hal tersebut Lanjut cerita Alex bersama Jack datang kembali ke panti Disini juga Alex bercerita dan berterus terang kalau dia dahulu pernah tinggal di panti itu Alex mencoba mengingat kembali dan menceritahu dalam setiap ruangan yang ada disana Ada beberapa petunjuk yang mungkin bisa dia selidiki Dan disini dia perlahan mulai teringat kembali pada saat dia masih tinggal di panti Alex kembali menemui Hasegawa mengajak dia untuk berdiskusi Jujur saja Hasegawa sendiri sebenarnya belum tahu persis tentang fenomena yang terjadi Alex baru menyadari kalau kejadian dia bisa mendengar suara-suara aneh tersebut Itu sudah terjadi sejak dia masih kecil namun saat itu dia belum paham Dan dari apa yang didengar oleh Alex walaupun kata-katanya yang acak Tapi itu seperti sebuah pesan untuknya Hasegawa mengatakan kalau suara-suara itu adalah orang yang dulu pernah dekat dengan Alex Yang mencoba untuk berkomunikasi Mungkin kalau di kita ini seperti semacam leluhur atau karuhun kali guys Hasegawa juga menyarankan untuk Alex mendengarkan saja suara-suara tersebut Dan mencoba menceritahu apa maksud dari yang mereka sampaikan Alex kembali pulang dengan teka-teki yang masih belum terjawab Dia menuliskan kembali setiap kata-kata yang dia dengar Dan mencoba untuk mencari rangkaian kata apa yang dimaksud Di lain sisi Yusler mendapati gangguan teror dari gangguan gaib Dia sangat ketakutan Lalu dia segera menghubungi Hasegawa Dan disini terungkap guys kalau ternyata suara-suara misterius yang didengar oleh Alex Adalah suara-suara orang mati yang sudah menjadi korban dari hasutannya Ibis Teresa Dan dari bisikan tersebut mengarahkan mereka ke bendungan itu Tempat dimana banyak orang yang sudah melakukan bunuh diri disana Dan untuk menghentikan dari hasutan si Ibis Teresa Hasegawa harus membawa Alex ke bendungan itu untuk melawan si Ibis Karena hanya Alex sendirilah yang bisa menghentikan Ibis Teresa Namun dalam perjalanan Hasegawa terhenti karena melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan Begitu terkagetnya dia Ternyata itu adalah tubuhnya dia sendiri guys Dan Hasegawa pun tewas tertabrak oleh mobil Disini Alex tak sadar guys kalau sebenarnya dirinya mempunyai kekelebihan bisa mengetahui sesuatu hal yang gaib Tapi tergantung Alex sendiri apakah dia bisa membaca setiap teka-teki yang ada Kala itu Laura datang seperti yang kita tahu kalau Laura ini jatuh cinta kepada Alex Laura sendiri tidak percaya akan semua perkataan Alex perihal orang yang mati bisa berbicara Walaupun Alex sudah memberikan bukti suara-suara rekaman itu Sampai insiden terjadi kaki Laura yang terkena pecahan kaca Alex lalu pergi untuk menemui Amanda Karena Amanda yang dikabarkan sedang butuh bantuan Dia yang dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang sedang hamil Karena lelah Alex pun mencoba sejenak untuk beristirahat Namun justru Alex bermimpi Dia dibawa ke sebuah tempat Di area tersebut ada beberapa kuburan tua Tak disangka disana Alex menemukan mayatnya Daniel Teman dia saat masih kecil yang tinggal di panti bersama Dia juga melihat Amanda saat masih kecil bersama sesosok makhluk yang ada di belakangnya Alex terbangun dari mimpi itu Merasa itu adalah mimpi yang aneh Alex pun segera pergi sambil berkata Aku tidak bisa lagi membantumu Di lain sisi Yusler datang ke rumahnya Alex untuk menitahukan semuanya Dan akan membawa dia ke bendungan itu Namun disana dia hanya bertemu dengan Laura Laura yang tidak tahu permasalahannya malah menutupi keberadaan Alex Di keesokan harinya mereka berempat kembali ke panti itu lagi Laura menceritakan ada seseorang yang datang mencari Alex Disini Laura cemburu guys karena dia juga tahu kalau Alex datang ke rumahnya Amanda Alex mencoba menjelaskan kalau dia datang hanya untuk membantu Amanda saja yang sedang sakit sendirian Di ruangan itu Alex kembali didengarkan oleh suara-suara bising di telinganya Dan Alex tersadar kalau itu adalah Daniel temannya yang sudah mati mencoba berbicara dengannya Dia lalu kembali ke rumahnya lagi Dan disini Laura masih berusaha untuk menghentikan Alex Dari kegilaan yang sudah tidak masuk di akal Namun justru Alex kini sudah semakin jelas dari apa yang sudah dia dapatkan Dia juga melihat buku dari Yusler Dan ada tulisan kalau Alex adalah sebuah petunjuk Alex baru tersadar kalau dirinya adalah petunjuk Untuk bisa menghentikan dari hasutan si iblis Teresa Alex lalu segera datang ke rumahnya Hasegawa Dan disana dia menemukan koran yang menunjukkan kepada bendungan yang terkutuk itu Disini sudah jelas harusnya Alex datang ke bendungan Namun dia malah tergoda oleh rayuan Laura yang mengajak dia untuk bercinta disana Dan malah Yusler sendiri yang datang ke bendungan Tak lama kemudian iblis Teresa itu muncul ada di hadapannya sekarang Yusler tak berdaya dan terpengaruhi oleh hasutannya si iblis Dia pun akhirnya menjatuhkan diri ke dalam bendungan itu Di keesokan harinya Alex menemui Amanda Alex mengatakan kalau dia bisa membawa Amanda Untuk berbicara dengan suaminya yang sudah meninggal Dia dibawa kemati itu Namun tak disangka ternyata Alex mempunyai niatan jahat Dia malah menikam Amanda disana Alex terhasut karena mimpinya yang menunjukkan Kalau yang membunuh Daniel pada saat mereka masih kecil itu adalah Amanda Padahal yang membunuh Daniel adalah si iblis Teresa 7 tahun berlalu Alex menikahi Laura Dan dikerudai seorang anak perempuan Yang kala itu mereka akan merayakan pesta ulang tahun untuk putrinya itu Namun tiba-tiba iblis Teresa kini menampakkan diri di hadapan Alex sekarang Dan Alex pun ditikam oleh si iblis Sesaat kita juga diperlihatkan kembali kemas lalu Alex Alex yang harusnya bisa melawan dia pada saat itu Namun karena dosa yang sudah dia perbuat Karena tergoda dan bersetubuh dengan Laura Justru malah membuat Alex harus menerima takdirnya sendiri Dan film diakhiri dengan tewasnya Alex Di tangan iblis Teresa Ini tuh sumpah guys film paling rumit kalau menurut gue pribadi Untuk mencari benang merah dalam film ini cukup sulit Gue sendiri harus nonton dua kali untuk mencari tahu inti dan maksud dari filmnya Masalahnya di awal kita ditunjukkan soal sejarah dari panti asuhan itu Namun di pertengahan film kenapa tiba-tiba bisa sampai ke bendungan yang ternyata di bendungan itu Sudah banyak memakan korban yang bunuh diri disana Ditambah lagi tidak ada statement jelas dari Hasegawa ataupun Yursela Kalau itu adalah gangguan dari si iblis Harusnya mereka lebih sering dalam berkomunikasi untuk membahas soal suara dari orang mati itu Justru Hasegawa sendiri malah tewas dan Yursela tidak bertemu kembali dengan Alex Jadi kesimpulannya guys tentu yang jahat itu adalah si iblis Banyak korban dari hasutan si iblis untuk orang melakukan bunuh diri di bendungan itu Dan arwah yang sudah meninggal karena dibunuh oleh si iblis Teresa Itu bisa berbicara kepada orang yang masih hidup Tapi hanya kepada orang tertentu saja Disini Alex adalah orang tersebut yang bisa mendengar pembicaraan orang yang sudah mati Namun karena Alex salah langkah karena berbuat dosa jina Akhirnya disini si iblis menang dengan kekuatan segala tipu dayanya Jadi kurang lebih seperti itu ya guys Semoga kalian paham ya Tapi semoga saja kalian terhibur dan suka ya Salam dari saya dan bye-bye